oke mas bro kembali lagi bersama channel Alib Berber oke kita kedatangan tamu lagi nih satu customer anak remaja yang rambutnya mirip Alib Cekmek nah ini saya tidak tahu ini mau dimodal seperti apa kita tanyakan dulu mas bro kepada si customer mau dipotong seperti apa bosku gundul tu blok dua jari gundul tu blok dua jari gundul tu blok dua jari jadi atasnya digundul di pinggirnya dua jari waduh potongan apa itu mas bro saya tidak tahu itu yang penting di atas digundul gitu ya di pinggirnya dua jari 0 1 nih pinggirnya 0 waduh mas bro ini membinukan saya sebagai para petukur rambut oke karena si customer ini mintanya digundul atasnya kita tanyakan sekali lagi mas bro atasnya gundul ya gundul ya iya iya atasnya gundul mas bro seperti ini gundulnya ya oke saya tidak tahu ini model apa ini gundul tapi tu blok gitu aneh ini memang potongannya tapi kita ikutin sajalah apa si kata anak keren aja ini oke seperti ini ya gundulnya waduh makin bingung saya mas bro ini mau digundul lagi atasnya gini TVC lagi waduh mint tadi gundul lagi mas bro kita pakaikan sepatu nomor empat langsung kita eksekusi kita kasih nomor satu eh nomor empat oke seperti ini gundul tapi mintanya tu blok bikin saya bungung segalimu kalau dia gini oke seperti itu tipisnya oke mas bro katanya seperti ini saya kurang tahu ini model apa biasanya saya model bascok nah tapi kali ini si customer mintanya gundul tuh blok ini bikin saya pusing tujuh turunan ini waduh yes yes oke bosku ini kita gundul rambutnya seperti ini ya sangat gampang sekali karena sangat kering kita kasih pelumas dari minyak banana banyak minyak pisang oke seperti ini bosku oke kita gundul gundul dulu ya seperti ini ya jadi diatasnya si customer ini minta digundul gundulnya nomor empat tapi di pinggirnya dia minta tuduk itu yang saya bikin bingung nanti atuh gimana ini mas bro ya sudah lah ikutin saja lah kita seret seret iya 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 oke mas bro ini sudah hampir selesai nih gundulnya selanjutnya saya tidak tahu lagi mau di apa akan ini nah kita tanyakan lagi sama adeknya berarti di atas ini dua jari gitu ya tipisnya nol waduh aku gak habis pikir ini potongan apa ini bosku oke kita lanjut saja lah yang penting si customer ini puas oke kita ambilkan nomor dua untuk pinggirnya dulu sebelum kita eksekusi nomor nol oke bosku seperti ini tinggal ditarik tarik 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 ke atas tarik tarik eh angkat bukan ditarik ini namanya karena 17-an sudah lewat namanya tarik tambang oke mantap oke kita pakaikan sepatu nomor dua sudah selesai saatnya kita eksekusi pakai nomor nol nol ya dek ya nol katanya Aduh kita laksanakan saja bersepul perintahnya dan penting si customer tuas seperti ini kita kasih nol ya jadi di pinggirnya itu kecik nol dengan tuas mundur oke saya bingung entah saya salah potong ini saya modelnya kurang tahu ini model apa ini katanya gundul tubuh waduh saya bingung guys sudah lah saya ngikutin saja apa permintaannya yang penting dia datang kembali besok atau esoknya lagi sampai satu bulan dia pasti datang besok 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 oke kita cahakan sama adeknya betul kah seperti ini betul mas bro waduh ini bertinggal di tinggi ini ya nolnya enggak cukup segini waduh mas bro biasanya kalau klien MPP pemain bola itu sampai ke sini ya ini cuma dua jaring loh hahaha waduh saya enggak berpikir ini modal dari mana ini aku bingung mas bro jadi atasnya ini bisa dari rumah Mbaping bagian atasnya kalau bagian pinggirnya bisa dari negara Korea nggak tahu ini Korea mana nih saya rasa ini Korea atas Korea bawah Korea timur Korea selatan yang dibagi menjadi dua lalu dikumpulkan lagi menjadi satu akhirnya jadi model seperti ini bosku Oke ini kita kasih nomor nol ya untuk bagian bawahnya kremisi customer mintainnya nol atau dengan bahasa Inggrisnya nomor wahid eh nomor 1 nah bosku nomor 1 nomor 1 Oke seperti ini bosku Oke karena ini sudah hampir selesai selesai mungkin selesai mungkin selanjutnya saya tidak tahu mau dibagaimanakan lagi kita kerik bawahnya menggunakan silet yang tidak ada bermerek saya rasa ini merek terkenal tapi mereknya saya tidak tahu yang penting siletnya tajam bosku Oke kita kerik kerik seperti ini ya Oh ya mantap kita kerik bagian belakangnya selesai juga ya masku iya seperti ini iya sampai ke sini oke iya sedikit lagi oke bosku ini sudah selesai dan ini dia ada hasilnya oke waduh model apa ini saya nggak tahu pas saja kade pas waduh Mas Bro terima kasih Mas Bro sudah nonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe dan bagikan ke teman kalian semuanya thank you banget thank you banget terima kasih si customer sangat puas sekali